Hai dongeng berpi legenda batu menangis pada zaman dahulu kala di atas sebuah bukit kecil yang jauh dari pemukiman penduduk di daerah Kalimantan hiduplah seorang janda yang sangat miskin bersama seorang anak gadisnya yang bernama Darmi gadis itu memang rupawan sayang sifatnya tak secantik wajahnya Darmi adalah gadis pemalas yang hanya gemar bersolek setiap hari ia mematuh dirinya di depan cermin mengagumi kecantikan wajahnya ah aku memang cantik celita katanya lebih pantas bagiku untuk tinggal di istana raja daripada duduk di kubuk reak seperti ini matanya sambil memandang ke sekeliling ruangan hanya selembar kasur yang tidak empuk tempat dia tidur yang mengisi ruangan tersebut tidak ada meja hias yang sangat dia dampakan bahkan lemari untuk pakaiannya pun hanya sebuah peti bekas sampai kapan aku bisa hidup seperti ini hmm kalau Darmi dalam hatinya Darmi memang bukan anak orang kaya ayahnya sudah meninggal dan ibunya tak punya banyak uang untuk menghidupi mereka berdua sang ibu bekerja yang membanting tulang dari pagi hingga malam pekerjaan apapun dia lakukan seperti mencari kayu bakar di hutan menyapik rumput untuk pakan kambing tetangga mencuci pakaian orang lain dan pekerjaan apapun akan ia lakukan untuk memperoleh sedikit upah hal ini dia lakukan untuk menyambung hidupnya dan juga anak sematawayangnya Darmi sebaliknya Darmi adalah anak yang manja sedikitpun dia tak ibe melihat ibunya bekerja sepanjang hari ia bahkan tak tergerak untuk ikut membantu menyelesaikan pekerjaan di rumah dan jika ada sesuatu yang sangat dia inginkan ia pun akan merengek agar permintaannya dituruti seperti minggu lalu saat seorang kawannya dari desa utara sungai yang mengadakan pesta perayaan Darmi mendapat undangan untuk menghadirinya tentu saja hal tersebut membuat gadis cantik itu senang bukan kepalang dibayangkannya tamu-tamu dalam pesta itu akan memandangi wajahnya yang rupawan para pria memuji kecantikannya sementara para wanita mungkin akan iri hati melihat penampilannya tersebut namun tiba-tiba Darmi teringat bahwa ia tak memiliki pakaian yang pantas digenakannya di pesta tersebut segeralah ia mencari ibunya yang sedang memasak di dapur ibu tolong belikan aku pakaian dan selendang baru ibu lusa aku akan ada di tempat pesta di desa utara sungai dan aku tak punya pakaian yang pantas ibu bajuku sudah usang semua kata Darmi merengek bukankah minggu lalu kau sudah beli baju baru nak mengapa tak kau pakai pakaian yang itu saja nak masih bagus bukan ujar sang ibu ah tidak mau baju itu sudah pernah aku pakai malu dong kalau pakai baju yang itu itu lagi apa kata orang nanti ayolah ibu belikan aku pakaian yang baru ibu kata Darmi merengek lagi sang ibu hanya bisa menghela nafas panjang mendengar permintaan anak sematawayangnya tersebut ia tak tega kepadanya baiklah besok pagi kita akan membelinya di pasar ya nak tidak mau teriak Darmi kasar aku tidak mau pergi ke pasar dengan ibu sebaiknya ibu berikan saja uangnya padaku agar aku bisa membeli baju sendiri pinta Darmi tapi Darmi besok ibu harus pergi ke pasar terlebih dahulu untuk menjual kayu bakar yang ibu dapatkan hari ini setelah terjual baru uangnya bisa kau belikan baju baru bukankah lebih baik kita berangkat ke pasar bersama-sama nak kata ibu Darmi terdiam ia sebenarnya tak ingin pergi ke pasar bersama ibunya ia malu dan khawatir jika ada orang yang melihatnya berjalan bersama wanita tua itu lalu mengeceknya akan tetapi gadis itu tak punya alasan untuk menolaknya sebab tanpa hasil penjualan kayu bakar ia tak mungkin bisa membeli pakaian baru akhirnya Darmi masuk ke kamarnya sambil cemberut dan mengerutu keesokan paginya mereka bersiap benda ke pasar Darmi terlihat sangat cantik dengan baju merah mudanya yang terlihat mahal sementara sang ibu mengenakan pakaian pakaian yang lusuh Darmi berjalan cepat sekali membuat ibunya tak mampu mengikutinya Hai Darmi mengapa kau berjalan cepat sekali meninggalkan ibu di belakangmu kau tahu ibu sudah tidak kuat menyusul langkahmu nak kata sang ibu Darmi pun diam saja dan terus mempercepat langkahnya ia tak ingin ketahuan berjalan bersama ibunya di tengah jalan Darmi disapa oleh beberapa orang dari desa tetangga yang menyapanya Hai Hai Darmi mau kemana kau Sapa mereka aku mau ke pasar jawab Darmi Oh siapa nenek yang di belakangmu itu Darmi apakah itu ibumu seketika wajah Darmi terlihat memerah karena malu Oh bukan bukan mana mungkin dia ibuku jawab Darmi dengan cepat ia pun segera mempercepat langkahnya agar tak ditanya-tanya kembali betapa terkejutnya sang ibu mendengar perkataan anak kesayangannya tersebut rasa marah mulai muncul dalam hati karena gadis itu tidak mau mengakui dirinya sebagai ibu namun ia menahan amarahnya dan berharap Darmi akan segera berubah pikiran tak beberapa lama Darmi berjalan kemudian bertemu dengan temannya kembali Hai Halo Darmi Sapa temannya Halo itu siapa Darmi yang di belakangmu apakah ibumu kata temannya bukan bukan dia pembantuku jawab Darmi hati ibunya semakin teriris karena perkataan anaknya harapan sang ibu kalau kalau Darmi akan berubah tak terjadi sepanjang perjalanan mereka bertemu beberapa orang lagi dan Darmi terus mengatakan hal yang sama akhirnya sang ibu tak tahan lagi darmi kesedihannya sambil bercucuran air mata ia pun menanggur anaknya tersebut wahai anakku sebegitu malukah kau mengakui aku sebagai ibumu aku yang melahirkanmu ke dunia ini apakah ini balasanmu pada wajah ibumu yang menyayangmu ini nak kata ibu sambil terbata-bata Darmi menoleh kesal dan membentak aku tidak ingin minta dilahirkan oleh ibu yang miskin sepertimu aku tidak pantas menjadi anak ibu lihatlah wajah ibu jelek keriput dan lusuh Ibu lebih pantas jadi pembantuku kata Darmi dengan angku Darmi terus melangkah meninggalkan sang ibu yang terduduk di pinggir jalan air matanya mengalir jelas di kedua pipinya perasaannya remuk redam tak mampu ia berkata-kata selain mengadahkan kedua tangannya ke langit rasa rasa sakit di hatinya membuat ia mengucapkan doa kepada Tuhan Tuhan hamba tidak lagi menahan penghinaan anak hamba ini benar telah membantu hati anak hamba ini karena itu Tuhan hukumlah anak hamba yang durhaka itu Tuhan doa sang ibu doa sang ibu terkabul tiba-tiba langit menjadi gelap awan biru berubah menjadi mendung dan kilat menyambar-nyambar diiringi guntur yang menggelegar Darmi merasa sangat takut lalu ia mencoba berlari menjauh saat itulah ia menyadari bahwa kedua kakinya berubah menjadi batu Darmi menjerit ketakutan betapa mengerikannya perasaan yang dialaminya ketika mendapati kedua kakinya berubah menjadi batu ia kian ketakutan mendapati pinggangnya pun berubah membatu sadarlah ia semua itu terjadi karena kedurhakaannya besarnya kepada ibunya maka dia pun berteriak-teriak ibu ibu ampuni aku ibu ampuni aku ibu ampuni kedurhakaan anakmu ini ibu kata Darmi berteriak-teriak namun semuanya telah terlambat bagi Darmi hingga akhirnya seluruh tubuh Darmi berubah menjadi batu batu jama'an Darmi itu terus meneteskan air mata seperti air mata penyesalan yang menetes dari mata jelitanya orang-orang yang mengetahui adanya air yang terus menetes dari batu itu kemudian menyebutnya dengan amah batu menangis selesai hikmah yang dapat diambil dari legenda batu menangis adalah hormati kedua orang telahmu terutama ibu yang sudah melahirkanmu membuat ibumu bersedih atas tingkah lakumu yang tidak baik hanya akan membuatmu susah di kemudian hari